Ya salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Ya untuk spesial edisi biotip untuk bikinkan di sungai ya Berhubung hari minggu untuk tidak berda, terus untuk memiliki video untuk sebat-sebat jam trok mania Nah adapun untuk video tip kali ini, Umbu akan kembali membahas Tentang Cuca Ico berdasarkan request dari Sota Jantrok Mania Nah untuk requestnya itu seperti ini Om Bro, kenapa Cuca Ico itu selalu mengejar pemilik saat pemilik itu mendekat Ataupun Cuca Ico itu melihat pemilik Nah seperti ini Ya karena burung Cuca Ico itu kan Burung yang sudah dipelihara tentunya cukup lama oleh kita ya Pemiliknya itu Jadi antara burung dan kita Dan burung itu pun akan Berinteraksi dengan kita Karena kenapa Pak Burung Cuca Ico itu padang mengejar kita saat melihat kita Karena memang Cuca Ico yang sudah disangkarkan atau di kandang itu mereka sangat tergantung kepada kita dari segi makanan Jadi faktornya kenapa Cuca Ico itu selalu mengejar pemilik yaitu karena dia menunggu jadwal makan yang terbiasa kita berikan Ya terus untuk yang kedua faktor OB juga bisa Kenapa Pak OB selalu mengejar Biasanya Cuca Ico yang mengejar sambil matuk Sambil gigit itu Dikarenakan Cuca Ico itu sedang over dirahi Tetapi kalau hanya mengejar dia hanya lari lari kecil di dalam sangkar itu artinya Cuca Ico itu sedang menunggu atau menunggu kita memberikan jadwal pakan yang terbiasa kita berikan Tetapi apabila Cuca Ico itu melihat kita mengujar sang pemilik itu kok mengejar sambil matuk itu menandakan burungnya sedang over dirahi Jadi bagaimana solusinya untuk solusinya itu biasakan untuk memberikan EF khususnya jangkri atau ular tongkong kita langsung berikan pada cepuk makanannya ya Kita tidak usah menyuapi satu demi satu itu tidak usah Tetapi hanya diberikan langsung di cepuk makanannya makanan itu sendiri Jadi burung itu akan terbiasa mandiri tanpa tergantung pada diri kita Meskipun saat Cuca Ico itu menunggu catah EFnya Dia akan mengejar kita Tetapi tidak akan menimbulkan over dirahi seperti tadi mematuk dan lainnya Jadi solusi terbaiknya yaitu Apabila Anda mempunyai Cuca Ico yang mengejar sang pemilik Jadi itu biasakanlah untuk memberikan apa itu EF khususnya jangkri atau ular tongkong langsung dimasukkan ke cepuk makanannya Jadi kita tidak usah menyuapi satu demi satu sampai habis Tapi langsung saja diberikan di dalam cepuk minumannya Nah hanya itu ya yang kita ingin berikan untuk menjawab Cuca Ico yang selalu mengejar pemilik saat melihat pemilik Nah itu tipnya semoga ingin membantu Terima kasih